Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran Kita sama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim Materi pembelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Tema 3G Subtema 2 Menghargai keberagaman dan aturan di kolam renang Tujuan pembelajaran kita hari ini Pertama, peserta didik dapat membedakan keberagaman profesi Kedua, peserta didik dapat memahami keberagaman pakaian atau kain adat Ketiga, peserta didik dapat membedakan keberagaman sifat Keempat, peserta didik dapat memahami aturan di kolam renang Subtema 2 Keberagaman profesi Profesi adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu Contoh profesinya adalah Bulu, polisi, dokter, petani, pedagang Dan sekarang profesi adalah youtuber Yang kedua adalah keberagaman pakaian adat Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat atau kain tradisional yang berbeda-beda Pakaian adat atau kain tradisional itu biasanya digunakan saat acara pernikahan atau acara keagamaan Kita lihat coba Kain tradisional ulos Siapa yang tahu anak-anak? Ya, dari Batak, Sumatera, Utara Kain batik dari Pulau Jawa Yang ketiga, kain songket Yaitu asal daerah khas Melayu atau Minangkabam Yang keempat adalah kain sutra Biasa digunakan dari asal daerah Sulawesi Selatan Subtema tiga, keberagaman sifat Sifat adalah karakter atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang membedakan dengan orang lain Di bawah ini ada tabel ya nak, jenis sifat dan ciri-cirinya Sifat yang pertama adalah ramah Ciri-cirinya baik hati, manis tutur kata, dan sikapnya Yang kedua, tegas Ciri-cirinya jelas dan tidak ragu-ragu Yang ketiga, rendah hati Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain Yang keempat, sopan menghormati semua orang Subtema tiga selanjutnya Peraturan diri saat berenang dan peraturan di lingkungan kolam berenang Pertama, peraturan diri saat berenang Satu, melakukan pemanasan sebelum berenang Kedua, membilas tubuh sebelum masuk ke kolam berenang Ketiga, berenang di kolam sesuai kemampuan Keempat, dilarang makan dan minum Yang kelima, tidak buang air di dalam kolam berenang Sekarang, peraturan di lingkungan kolam berenang Pertama, berenang didampingi orang dewasa Kedua, perhatikan jalur renang untuk menghindari kecelakaan Tiga, sebaiknya tidak berenang saat cuaca mendung Keempat, berhati-hatilah bila ada keramik yang pecah Lima, jangan menggunakan HP Kesimpulan pembelajaran kita hari ini Pertama, walaupun kita memiliki keberagaman profesi Keberagaman pakaian adat Keberagaman sifat Kita tetap harus saling meragai dan menghormati Yang kedua, bahwa apabila kita di kolam berenang Kita harus menaati peraturan yang ada di kolam berenang Alhamdulillah, materi bubadi telah disampaikan Semoga bermanfaat dan kalian memahami Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!